Hai berikut ini merupakan hasil pertandingan beri Liga 1 2023 hari ini beserta kelas main topscore dan top asis serta jadwal selanjutnya Liga 1 2023 Oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil beri Liga 1 2023 hari ini Jumat tanggal 21 Juli 2023 Borneo FC berhasil menang 21 versus baritoputra PSS Leman harus puas bermain imbang dua sama versus PSI Semarang Dewa United berhasil menang 3-0 versus versi kediri Bali United berhasil menang 3-1 versus RMA FC agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini silahkan tekan tombol like subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya berikut daftar topscore sementara beri Liga 1 2023-2024 di pingkat pertama ada Gustavo Almeida dari RMA FC dengan torehan 6 gol dan di pingkat kedua ada Alex Martins dari Dewa United dengan torehan 5 gol berikut daftar top asis sementara beri Liga 1 2023-2024 di pingkat pertama ada Stefano Lilipali dari Borneo FC dengan torehan 3 asis dan di pingkat kedua ada Alexis Mesidoro dari Alexis Mesidoro dari Persis Solo dengan torehan 2 asis berikut daftar kelas sementara beri Liga 1 2023-2024 di pingkat pertama ada Dewa United dengan torehan 10 poin di pingkat kedua ada Barito Putra dengan torehan 7 poin di pingkat ketiga ada Borneo FC dengan torehan 7 poin di pingkat keempat ada PSIS Marang dengan torehan 7 poin dan di pingkat kelima ada Ranusantara FC dengan torehan 6 poin sedangkan untuk peringkat dasar kelas main ada Persikabu dengan torehan 1 poin RMA FC dengan torehan 1 poin dan ada Bayangkara FC dengan torehan 0 poin berikut contoh pertandingan selanjutnya BRU Liga 1 2023-2024 selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 akan ada pertandingan antara Persita Tanggrang versus Persida Jakarta yang akan digelar di Stadion Indomik Arena Tanggrang pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com selanjutnya akan ada pertandingan antara Bayangkara FC versus Persi Kabo yang akan digelar di Stadion Patriot Chandra Bagabukasi pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di V.com dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara PSM Makassar versus Persib Bandung yang akan digelar di Stadion Glora BJ Habibie pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 akan ada pertandingan antara Persibaya Surabaya versus Ranusantara FC yang akan digelar di Stadion Glora Bung Tomo pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Madura United versus Persi Solo yang akan digelar di Stadion Glora Madura Ratu Pemiringan pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com visis